Hai Senek Video, kembali lagi dengan saya yang akan membahas terkait cara pembuatan jurnal Setelah abstrak kemarin, maka cara yang ketiga yang harus kita lakukan adalah membuat pendahuluan Pendahuluan ini isinya apa bu? Pendahuluan ini berisi informasi yang kita samakan kepada pembaca untuk melahami tujuan secara spesifik adanya penelitian ini Ada juga yang menyebutkan pendahuluan ini berisi latar belakang Isinya apa saja di pendahuluan ini? Yang pertama biasanya berisi data ideal Biasanya teorinya menyebutkan bagaimana Yang kedua adalah data di lapangan Atau keadaan real suatu kondisi Yang ketiga berisi lokasi penelitian Lokasi penelitiannya dimana? Kita mau meliti dimana? Dan yang keempat adalah urgensi adanya penelitian ini Jadi sejauh mana penelitian ini penting untuk kita teliti Langkah yang keempat untuk membuat jurnal adalah metode Metode penelitian yang mau kita pakai itu harus jelas Kita mau pakai metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif Atau kualitatif Atau mixed method Itu harus sudah kita jelaskan di sini Oke lanjut lagi di bagian ketiga ya Untuk cara pembuatannya Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati